Sobat Survivor, kembali lagi kita ke lahan milik Pak Selamet, Sobat Survivor Kita senang bisa kembali meliput lahan milik Pak Selamet di lokasi ini Kita mau jalan-jalan ke belakang untuk melihat tanamannya Kalau kemarin, kita lihat itu kayak air semuanya, karena memang sedang pasang Nah, sama Pak Selamet, kedua sisi lahan ini kebetulan memang untuk masuk ke sini cuma masuk lahannya Pak Selamet Beliau manfaatkan dulu untuk tanam-tanam sayur Hasilnya luar biasa Sobat Survivor, ini adalah sayur-sayur hasil tanaman beliau Ini subur makmur ini Sobat Survivor, itu bagus banget Nah, sampai ke sini juga bagus banget tanaman sayurnya Dan kali ini, ini ada Pak Selametnya Ada gambasnya Dan juga sedang membibit ya Pak ya? Ya, membibit untuk tanam di jalan nanti Sehat aja Pak? Sehat ya? Tapi kayaknya dibanding datang kemarin, kayaknya sekarang sudah jauh lebih eksotik ya? Wah, saya nggak bilang loh Pak Nah, ini tanaman bibit pepayanya sedang dikembangkan ya Pak ya? Ya, California itu California luar biasa Dan di sini juga sudah ada cabai Ini cabai Oh, cabai keriting Ini cabai rawit Terong Dan ini ada tomat Wah, ini banyak sekali nih Yang mesti harus dipersiapkan Lahan-lahannya mesti harus dipersiapkan semuanya Nah, Sobat Survivor Kalau kemarin kita sudah liput ke sana Ada pisangnya dan sebagainya Tentu sudah sering kita liput Nah, saya akan mengarahkan Sobat Survivor untuk melihat rumah beliau ini Yang kemarin kita lihat itu kan Apa namanya? Pasang, ya kan ya? Hampir nggak ada tanaman lain Nggak ada tanaman Nah, ini sudah mulai terlihat nih Sudah ditanami semua Hampir di semua lahan seperempat ini ya Pak ya? Ya, ke belakang nanti itu Mencapai Ya, pohon Pohon apa itu? Pohon kelapa Pohon kelapa Nah, kita nanti kan tupang sari Rencananya ke depan Jadi tanggul kita bikin sayur Bawahnya langsung kita bikin padi Kayak itu baru Boleh kita ke belakang dulu Pak? Lihat-lihat Pak Bisa Nah, bersama Pak Selamet Ayo Mas, kalau jenis yang mau ikut Kita ke belakang dulu Ini kita Mengabarkan ke Sobat Survivor Bagaimana perjuangan Seorang Pak Selamet Asal Malang di lokasi ini Kabupaten Malang di lokasi ini Sobat Survivor Ini kita mesti turun nih Aksesnya cukup Agak cukup rumit ya Agak Di kuku tanggulnya pun Sudah ditarami juga Sama Pak Selamet Dan di dalamnya juga Sudah ditarami Luar biasa Nah, kalau di saat Tidak pasang Memang terlihat Seperti sudah tinggi banget nih Tapi kalau pasang tinggi Ternyata Masih agak kurang lagi ya Pak Selamet ya Masuk ya Pasang tahunan kemarin Tenggelam Kalau pasang biasa Iya, iya, iya Luar biasa Iya Gak masalah Nanti kita benai Iya Tapi bisa Kita lebarkan Nah, ada ular sedang makan kodok itu Kayaknya tuh Nah, itu ada ular daun Mana ularnya Tidak kelihatan Sudah makan kodok Bentar, bentar Bentar Kita lihat dulu Belum tampak Kayaknya ularnya nih Kodoknya yang Jadi, yang malangnya tuh Ini Sama tuh Sudah gak bisa lepas Jadi, ini adalah bagian dari Rantai makanan Jadi, kita gak boleh ganggu ya Biarkan aja Kita gak bisa Menyelamatkan Kodoknya Baik Sobat Survivor Nah, ini yang Sudah tertanggul Dapat Support Untuk sayurnya di sini Oh, ditanam sayur di sini Ada cabai Ata Entah tomat Ata apa Nah, bawahnya nanti kita tanam seperti ini Kita tanam padi seperti ini Oh, gitu Kita ambil lebar 5 meter nanti Kita tanggul ke sana Terus ambil lagi Selebar 3 meter Kita ambil separuh Kita timbul di sini Nanti kira-kira Bikin lebar Bulutan itu 2 meter setengah lah Ketemunya Ata Luar biasa Nanti kita bikin tupang sari Itu maksudnya ya Jadi, kita gak Melihat padi Jadi, ada macam-macam tanaman Yang ada di dalam Itu Luar biasa Keinginan saya Baik Nah, ini tanaman Apa namanya Tanaman padinya Sebagian besar sudah tertanam dengan baik di sini Ini nanti untuk sulam-sulam Mana yang kurang bagus Kita sulam Kalau ke sana Apa yang bisa kita lihat juga sama ya Pak ya Sama Biar seperti ini Itu batas lahan Nanti kita tepas dulu Kita langsung bikin tanggul lagi Untuk di sana Luar biasa Berarti masih banyak PR-nya Pak Selamat ini ke depan Panjang ini masih perjuangan Tapi tetap digemati Pak ya Iya Bagian dari perjalanan hidup ya Pak Selamat Di sini memang seperti ini lah Kondisi lahan ya harus Dikerjakan semaksimal mungkin Sebisa mungkin Pokoknya ada perencanaan ke depannya Ada keluarga yang monitor dari Apa? Dari Yang sering monitor dari Kabupaten Malang Dinas Kertran itu sering monitor terus Wah luar biasa Selalu mengikuti perkembangan saya Wah luar biasa Dan selain itu juga Saudara yang ada di Lawang Banyak yang sering monitor Melihat perkembangan Pak Selamat di sini Tentu ada sebuah kepuasan tersendiri Sobat Survivor Maka kita harus semangat lah Jangan sampai kendor Betul sekali Luar biasa Memang hidup itu harus Perjuangan Gimana? Gak diturus Pak Enggak ini agak kecil Karena kapan hari kita Pindahkan dari poliped itu Agak ketuan Makanya pendek sudah Berbunga Betulnya kita harus tanam langsung lah Kalau tidak ada kepiting-kepiting Jadi kita Semaikan dulu Maksud saya Ternyata Memindahkannya terlambat Selamat sebenarnya Punya kerinduan Mau jalan-jalan ke kota Tapi karena Walau ada proyek yang sedang dikerjakan di sini Kayaknya Rasa rindunya itu ditunda dulu Untuk jalan-jalan Rasa rindunya dipendam dulu ya Pak ya Masih banyak Yang harus dikerjakan Masih banyak yang harus dikerjakan Nah sobat survivor Kenapa airnya masih bisa masuk? Karena Pak selamat Masang pipa di sini Jadi air itu Sengaja dibiarkan Keluar masuk dulu Untuk sementara Karena padi juga butuhkan air Pak Padi membutuhkan air Perlu dicuci airnya Yang asam itu Dicuci pada saat pasang juga Gitu Jadi kita gak Pertam-perta Buang air semuanya Iya Masih perlu air Betul sekali Gitu Saudara-saudara Luar biasa Sudah selesai Proyeknya belum? Ya sebetulnya masih Ya kalau nurutin Proyek kita ya Selamat lah Iya 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 Nah ini kebelakang Yang sebuah survivor Gimana? Sekaligus untuk Percontohan Iya Barangkali Berhasil kita Seperti ini Setidaknya sebuah kebanggaan Buat keluarga Malang juga ya Jendengan disini sudah bisa Menjawab tantangan pemerintah Kabupaten Malang Maupun juga Belungan Bahwa Jendengan juga bisa Dan tentu Kita senang Banyak orang yang bisa Men-support Jendengan gitu ya Ada beberapa konten kreator Termasuk juga kita Di dalamnya Bisa terus melihat peluang Untuk bisa membantu Pak Selamet Nanti mungkin ke depan Kalau Pak Selamet sudah punya banyak Apa Ada kesempatan untuk Peternak kambing Bukan tidak mungkin Bisa menjadi salah satu Peluang untuk Pak Selamet Itu juga Juga terpikirkan oleh saya Kedepannya nanti Untuk ternak kambing Kita bikin bagaimana Pokoknya kita tanam rumput dulu lah Sambil kita siapkan tempatnya nanti Nah itu biaya juga banyak Bikin kandang Atau apanya Terus kotoran kambing Sangat diperlukan sekali Untuk daerah ini Untuk pupuk terutama kan Betul sekali Pak Tidak mengandalkan selalu kimia Jadi kita juga bisa menghemat biaya Untuk pupuk dari hasil ternak kita Sepakat Pak Sepakat Luar biasa Jadi Pak Selamet ini Ya luar biasa Memang ketika ada kesempatan Bertemu dengan usaha Maka itu namanya keberuntungan ya Jadi kalau Anda bisa perhatikan Seperti kita gak pernah tahu Kesempatan bisa punya lahan disini Dan ternyata ada usaha berjuang Untuk merawat tanaman-tanaman yang sudah ada Lalu kemudian Sudah mulai ada hasil Dan itu adalah keberuntungan Yang luar biasa Didapatkan oleh Pak Selamet Coba Survivor Sifatnya kita tanam Campur-campur ini Uji coba Bang Uji coba Mana yang lebih baik Mana yang subur Ternyata tubuh semua Subur semua Oh gitu Itu buahnya itu besar-besar Gampas aja sebesar itu Ini subur sekali nih Ini memang pupuknya Di pupuk NPK Pak ya NPK Cuma NPK saja itu Mantap Buahnya besar-besar Luar biasa Tuh Anda bisa lihat sampai ke sini Tuh Di belakangnya itu ada jenis apa itu Pak Yang pagar itu Itu daun beluntas Itu biasanya buat obat juga kan ya Sayur juga bisa Sayur bisa Untuk menghilangkan bau badan Oh gitu Bau badan yang bau itu Sering makan daun itu Sudah hilang Oh Banyak obat beluntas ya Bisa dimakan juga ya Bisa dimakan Untuk sayur Sayurnya ini gede-gede nih Tuh Jadi kalau banyaknya ini Tidak dijual Pak Ini sementara kita Gunakan untuk bibit Oh mau diambil untuk bibit lagi Untuk bibit Oh Makanya Tidak ada kacang kah Tidak ada bibit kacang kah Kapan hari tidak ada Cuma kita dikasih itu Ibu Aci itu Sudah dapat Ya dikasih beberapa bulan Yaudah disitu Pak Saya kasih bibit kacang Saya tuh lagi nanya Nyari peluang Apa yang saya bisa bantu gitu loh Pak Nah ini ada bibit kacang saya Kalau boncis mau enggak Pak Enggak apa-apa lah Yaudah Yang sayur-sayur gitu Yang bisa dijual Eh boncis aku bawa Enggak ya Kayaknya enggak bawa Kayaknya boncis Kalau bibit cabai Sudah ada cabai ya Cabai kerawit ada Pak Cabai rawitnya Ini yang kurang Oh ya Yaudah cabai rawit ya Tak kayak iya Cabai merah keriting Mau cabai rawit yang pendek Atau yang panjang Pak Yang menurut Bapak Jadi dengan cocok disini Ya ini Kayak itu Itu kan cabai rawit kecil Cabai rawit kecil ini Yang mana Ini cabai rawit panjang ini Pak Yang ini Cabai rawit pendek itu Biasanya segini udah berbuah Pak Oh gitu Ini yang panjang ini Oh ini yang panjang Ini bagus yang panjang kayak gini Pak ya Yaudah Yang pedek bagus lah Yaudah saya kasih Pak Oke Kita harapkan semuanya disini Tumbuh bagus lah Ya siap siap Kalau Anu Tapi yang jenisnya coba juga lah ya Ini cabai dewata Ini yang bagus Yang pendek Cepat berbuah Cepat berbuah Itu ditaruh di polybag Keren juga tuh Pak Iya polybag Seperti polybag besar Itu satu saya kasih Ini saya kasih dua Yang ini Pak Ini yang Ini cabai yang kayak itu ya Ya itu panjang itu Itu bagus Terus apa lagi ya Oh iya kacang ya Pak ya Terong Terong yang sudah ada itu Oh iya terong sudah ada sih ya Nanti kita tanam itu Coba kita lihat dulu ya Mana ya kacangnya Tadi perusahaan gue ada kacang Coba Kalau ada Saya ingin coba itu Pare Tau lah Pare Tau dimana yang mana Pare itu kayak Gambas itu cuma ukurannya Agak kecilan Tapi yang capai itu Pak Nanti mau coba cari dulu ya Lupa saya taruh dimana yang kacang Oh ini Ini ada kacang Karena lahan jeningan masih kecil ya Saya kasih kecil-kecilnya Tapi ternyata gak ada yang Kalau cabai keriting sudah ada lah ya Sudah ada Saya kasih dulu yang sudah ada yang lahannya untuk ditanami gitu loh Pak Iya nanti kita siapkan juga Itu prioritas untuk sayur memang saya Prioritas sambil bikin tanggul untuk sayur itu prioritas Itu saya kasih dulu nanti Boncisnya menyusul ya Pak ya Ada 3, 4 ya 4 bungkus ya Karena jenengan masih memanfaatkan lahan jalan juga Gak masalah karena memang gak ada yang lewat disini juga kan Pak ya Gak ada ini lahan butuh Tanah apa jalan butuh Jalan butuh Paling-paling yang lewat kalau malam ya tikus Kalau siang gak ada orang masuk sana Mau menuju kemana Gak ada jembatan jalan Itu sebetulnya kampung kan Kampung Salanggeta Jadi belum berhubung Tidak ada penghubung Seperti jembatan Jadi gak ada orang lewat inilah Tapi tentu legowo Kalau nanti pada akhirnya ada jalan Wah ya malah senang sayang Masalahnya kita juga butuh teman lah Masa dihujung sendiri Banyak lah temannya Pak Selamet sekarang Sudah sampai ke luar negeri temannya Pak Selamet sekarang Gak susah Tapi kalau teman disini ya memang gitu lah Ya kita nanti kan bertahap lah Nanti lama-lama kan disini juga berkembang Yang seiring dengan perkembangan para petani nanti Pasti daerah sini ikut berkembang juga Betul sekali Sepakat Pak Luar biasa Nah ini saya bawa dua teman hebat ini Kebetulan sama-sama dari Kuliahnya di Jogja kemarin Dan kebetulan mereka ini sedang meneliti tanah Gitu di lokasi ini Ya kebetulan mereka dari pupuk Kaltim Oh begitu Ya mereka apprentice pupuk Kaltim Dan jalan-jalan kesini untuk melihat Kondisi tanah Dekat dengan masyarakat Berarti juga sudah cek Kondisi tanah PH-PH Udah Pak Udah Boleh kesini dulu Pak Kalau ini saya ingin tahu PH saya di dalam Atau yang di atas ini Pasti berbeda Oh ini jalur berapa ya Pak? Jalur dua Jalur dua Rata-rata 5 4 45 itu ya sih Pak Kayaknya Rata-rata di SP10 ini Iya Rantai sekali ya Masih kurang sih Harusnya kan butuh 7 lah 6,5 sih Boleh diambil yang di atas gunung ini Mas Diambil gunungan itu Mungkin diambil sebagai sampel kali Mas Mungkin Kesana Oh yang disana Sampel acak aja sih Pak Random ya Tapi saya agak Tegelitik Itu tadi Pak Yang mau dijadikan bibit tadi Pak Itu gambesnya apa Kacangnya tadi Pak Kacang juga gambes Itu ada satu Satu batang buncis Kapanari juga tubuh ini Sudah mulai berbuah Itu buncis nanti saya punya banyak Pak Nanti bisa Nanti kita tanam Kalau memang Buncis jauh lebih bagus Pak semuanya Lebih mahal juga Nah ini Oh itu Bagus loh Pak Ini kan Oh bagus buncisnya Kebetulan Tubuh satu batang Oh bagus buncisnya Pak Ini juga mahal loh Pak Oh begitu Bagus ini Mahal buncis ini Pak Jadi kita masih bisa Apa taram disini Iya Buncis Berarti baik Sayuran Seperti gambas Kacang panjang Buncis Atau cabai Ini cocok Jadi Sobat Survivor Ini lahan ini digunakan Sebagai uji coba Pertaniannya Pak Siapa namanya Pak Pak Selamet Nanti ke depan Bakal Juga mentimun Nah mentimun juga Banyak bunga Ada buah juga Berarti mentimun juga cocok lah Tapi ini Pak Saran saya ya Pak Misalnya kayak Bapak tadi Ada mau Apa ya Bibitin Kacang panjangnya Pak Nah itu sebenarnya Misalnya Kayak kacang panjang kan Rata-rata sekarang Udah F1 ya Pak Yang ini Pak Yang ujungnya F1 ya Pak Oh begitu F1 itu Berarti artinya Dia hibrida Pak Oh hibrida Jadi kalau hibrida Bapak bibitin ya Pak Nanti Bapak tanam Tumbuhnya kurang bagus Pak Oh berarti Lebih baik Memang Dari pertanian lah Iya Pak Lebih baik Bapak beli benih lagi sih Pak Daripada bibitin itu Oh gitu Karena hibrida ya Pak Satu dulu Dia pertumbuhannya Nanti gak seragam Pak Gak seragam Gak seragam Karena udah ada Ya campuran lah Pak Dia Turunan-turunan keberapa kan Jadi sudah Tidak seperti yang awal Iya betul Yang tadinya unggul Wah bagus nih Mau saya bibitin Nah kalau hibrida itu Beda lagi Pak Oh beda lagi Iya Karena itu nanti bakal Apa ya namanya Gak seragam lah Nanti pertumbuhannya Itu sih Pak Karena kita Sifatnya Kapan hari cuma dikasih Beberapa Biji butin Seperti Sasetan seperti ini Jadi coba kita tanam Nah ternyata Masih ada Banyak buah juga Berarti kalau Kita Pakai sasetan Mungkin ya Lebih bagus lagi Iya betul Pak Kalau misalnya Itu tadi Hasil panennya Dibikin benih lagi Namanya benih ya Pak Iya benih Kalau dibikin benih lagi Terus kita tanam Itu Agak berkurang Berkurang Pak Itu emang gak rekomendasi sih Pak Kalau sudah Hibrida Iya Kalau Kayak padi Kayak padi juga begitu kan Kalau padi Inbrida Pak Rata-rata Inbrida itu Masih bagus Pak Masih gak apa-apa Berapa kali turunan Kira-kira kalau padi Padi itu sebenarnya Berlanjut aja Asal seleksinya bagus Kan seleksi kita pilih ya Pak Masih oke Tapi rata-rata Mungkin di petani Di daerah saya itu Dua kali sih Pak Kalau Inbrida dia Tapi kalau Langsung ganti lagi Benih yang baru ya Iya Pak Makanya kita Mengambil yang terbaik Yang mana lah Makanya Biar gak sia-sia Waktu maupun tenaga Sebagai petani Luar biasa Pas Lamet Ini waktu istirahat kan Pak Enggak mengganggu aktivitasnya Enggak Enggak Sore nih Kebetulan Saya tadi mau ke tempatnya Pak Rofik Saya pikir masih panen Ternyata cepat juga panennya beliunya Pak Enggak banyak Pak Pak Korib Iya Pak Korib Iya beberapa peta aja Bang Kalau Pool 1 heitar Serempak gitu ya Agak lama Kebetulan Dia mengerjakan cuma Beberapa peta Lanjut ke belakang Lanjut di belakangnya Lagi karena tenaga Faktor tenaga Kurang mendukung lah Cuma dua orang Dikerjakan sama istrinya Baik Luar biasa Sudah memberikan Teladan yang baik Buat kita semuanya Pak selamat Semoga selalu selamat Sentosa Jadi Apa namanya Teladan buat kita semuanya Di lokasi ini Terutama dalam hal Keteluttenan Kerendahan hati Untuk bercocok tanam Dan menghasilkan pangan Di lokasi ini Terima kasih Sobat Survivor Yang selalu menimak Doakan kita selalu diberikan Kesehatan Untuk kita terus meliput Masyarakat-masyarakat Petani yang ada di lokasi ini Supaya bisa tetap sukses Dan berhasil Di lahan pertanian Milik mereka Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!